Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 dengan kasus seperti ini jadi ada keterangan iPhone dinonaktifkan coba lagi dalam sekian jam atau sekian menit kita akan coba untuk mengatasi kasus iPhone dinonaktifkan untuk seri iPhone 6 cukup menggunakan kabel data saja dan juga komputer tentunya langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer dan sebelum kita hubungkan iPhone ini ke komputer kita matikan terlebih dahulu iPhone-nya jadi nanti kita akan masuk ke recovery mode pada iPhone 6 ini untuk melakukan full flashing firmware untuk mengatasi kasus iPhone dinonaktifkan jadi sekarang kita matikan dulu iPhone-nya kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita dan juga tadi kita sudah mengecek untuk status pencarian perangkatnya off jadi Find My iPhone-nya statusnya adalah off tadi kita cek menggunakan e-mail pada situs e-unlocker.com teman-teman bisa mengecek status Find My iPhone-nya menggunakan situs e-unlocker.com dengan cara memasukkan e-mail-nya kemudian untuk tool flash-nya kita gunakan triutool saja dan untuk firmware-nya disini sudah kita download terpisah untuk link download triutool dan juga firmware-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya kita akan hubungkan iPhone ini ke komputer dalam mode recovery jadi untuk masuk ke mode recovery caranya seperti ini ya kita bisa menekan tombol home-nya jadi tombol di tengah ini kita tekan sambil menekan tombol home-nya kita bisa colokkan kabel data ke iPhone-nya dan kita tunggu sampai iPhone menyala kemudian masuk ke tampilan recovery mode seperti ini dan perhatikan iPhone langsung terbaca oleh triutool ada keterangan i-device connected seperti ini kita klik ok saja dan ini dia i-device connected in recovery mode langsung saja kita pilih menu go flash untuk melakukan flashing kemudian disini kita pilih select local firmware dan di sebelah kanan ada menu import kita klik saja kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan file firmware untuk iPhone 6-nya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan dan ini dia file firmware-nya kita pilih kemudian kita klik open sampai muncul keterangan imported seperti ini dan opsi di bagian bawah triutool-nya kita pilih yang quick flash mode untuk mengatasi iPhone dinonaktifkan pada iPhone 6 lanjut kita flash, klik menu flash kemudian muncul AC flash reminder kita klik flash lagi dan sekarang kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai ngomong-ngomong jika status find my iPhone-nya tadi off sudah kita cek menggunakan situs i-unlocker.com maka kita aman melakukan flashing full firmware pada iPhone ini iPhone tidak akan terkunci iCloud-nya iPhone tidak akan meminta verifikasi untuk meloginkan Apple ID dan juga kata sandinya sudah kita lihat bersama tadi kita cek menggunakan email pada situs i-unlocker.com ternyata status find my iPhone-nya adalah off kemudian untuk kasus seperti ini kita lakukan flashing full firmware maka seluruh data yang ada di internal handphone ini akan terhapus kecuali yang pernah kita pick up ke iCloud oke kita percepat saja durasi flashing-nya setelah beberapa menit proses flashing-nya sudah selesai pada True Tools-nya muncul keterangan congratulations clean flash completed kemudian iPhone akan otomatis restart dan menyala pada logo Apple pada kondisi seperti ini sebaiknya jangan kita cabut dulu kabel datanya biarkan iPhone terhubung ke komputer menggunakan kabel data kemudian bisa kita perhatikan di bagian bawah logo Apple-nya ada proses loading kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai dan bisa kita letakkan iPhone-nya untuk durasi loading ini rata-rata memakan waktu sekitar 1-2 menit atau bahkan bisa lebih lama jika proses loading-nya terlalu lama mungkin teman-teman bisa merestart paksa iPhone ini tekan tombol power dan juga tombol home secara bersamaan sampai iPhone mati paksa kemudian otomatis menyala lagi dan ini dia kita percepat durasi loading-nya iPhone sudah masuk ke tampilan selama datang atau ke tampilan Hello Screen bisa kita lepaskan kabel datanya sekarang dan kita set up iPhone ini kita bisa tekan tombol home-nya kemudian tinggal kita set up saja kita pilih bahasa langsung ke Indonesia kemudian kita pilih wilayah atau negara langsung saja ke Indonesia dan kita tunggu untuk proses loading mengatur bahasa ini memang sedikit lebih lama kita tunggu sebentar setelah selesai kita bisa melanjutkan proses setup-nya atur secara manual kemudian untuk mengaktifasi iPhone ini kita membutuhkan iPhone ini terhubung ke jaringan internet teman-teman bisa menghubungkan iPhone ini ke internet menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler via kartu SIM dan sekarang tinggal kita tunggu saja masih ada loading diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda setelah loadingnya selesai tinggal kita lanjutkan setup-nya kebetulan tadi karena status find my iPhone-nya off jadi iPhone ini tidak meminta verifikasi Apple ID oke kita lanjutkan untuk touch ID bisa kita atur nanti saja di pengaturan bagian-bagian yang tidak penting ini bisa kita lewati saja kita lanjut setup sampai ke tampilan menu jangan transfer app and data kemudian untuk ID Apple kita pilih jangan gunakan dulu disini kita pilih 7 kemudian lanjutkan kemudian bisa install pembaruan secara manual atau lanjutkan kemudian lanjutkan saja kemudian atur nanti di pengaturan kemudian bisa bagikan ataupun jangan bagikan pilih tampilan kemudian berikutnya dan mulai iPhone langsung masuk ke tampilan menu proses flashing yang kita lakukan sudah berhasil kasus iPhone di non-aktifkan sudah berhasil kita atasi juga dan iPhone ini menggunakan firmware versi 12.5.5 yang merupakan versi firmware terakhir untuk iPhone 6 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati